Intro DPW LDI Jawa Barat mengadakan tausiah dengan mengundang Ketua MUI Jawa Barat Kiai Haji Rahmat Syafi'i pada Jumat 22 Oktober 2021 di Pondok Sekuling Darul Ilmi atau PSDI CINUNUK, Kabupaten, Bandung. Acara ini menyebut peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2021. Dalam tausiahnya, Kiai Rahmat Syafi'i mengapresiasi kegiatan santri yang diselenggarakan DPW LDI Jawa Barat. Menurutnya, santri bukan hanya menjadi harapan orang tua, namun juga menjadi harapan bangsa. Tentu di persantren-persantren LDI Promsi Jawa Barat dan sekolah-sekolah itu, saya lihat langsung dan dengar, lihat secara giatnya santri itu ini menjadikan bukan hanya harapan orang tua, harapan bangsa untuk tadi, santri itu siap-siaga, jiwa, dan raga, begitu. Oleh karena itu, Kiai Rahmat Syafi'i berharap, santri dapat terus menjaga semangat untuk berjuang mencari ilmu agar dapat meraih kemuliaan. Senada dengan Kiai Rahmat Syafi'i, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harun berpesan, para santri harus menyiapkan diri untuk masa depannya. Tentunya dengan dibekali ilmu pengetahuan, alim fakih, akhlakul karimah, dan kemandirian serta bermental yang kuat. Para santri harus menyiapkan diri menyongsong masa depan, menjadi pemenang di era masa depan. Setiap saat itu punya tantangan kehidupan masing-masing, dan yakinlah bahwa tantangan ke depan akan semakin berat. Tantangan ke depan semakin komplek, harus disiapkan dengan ilmu pengetahuan, harus disiapkan dengan alim fakih, harus disiapkan dengan kemandirian, harus disiapkan dengan mental yang kuat. Untuk memenangkan suatu pertarungan tentu kita harus menyiapkan diri. Peringatan Hari Santri Tahun ini mengangkat tema Santri Siaga, Jiwa, dan Raga. Sebagai pembinaan, LDI Jawa Barat telah menyediakan lebih dari 30 lembaga pendidikan agama dan umum yang tersebar di 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat. DPW LDI Jawa Barat menyiapkan lembaga tersebut untuk membentuk generasi yang profesional religius yang berkarakter alim fakih, berakhlakul karimah, serta mandiri. Selamat Hari Santri Siaga, Jiwa, Raga. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairah telah menonton!